Kelas 7 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 22 yaitu bagian B, lengkapi sebuah map ya, grafik ya tentang Andre. Ini namanya si Andre, adresnya Jalan Begawan ya, ada di atas, dan siblingnya satu sister dan satu brother. Kemudian umurnya 13, 13 tahun, 13 years old, hobinya adalah mobile gaming, nah itu dia jawabannya. Kemudian kita masuk pada sesi 5, fokus kebahasaan. Yang pertama yang bagian A, bacalah dengan keras ekspresi untuk menanyakan dan memberi informasi tentang identitas seseorang. Nah, lihat kosa kata di bawah, di akhir bab ini ya, karena di sana ada arti-arti dari kata-kata kunci yang ada pada bab ini. Kemudian masuk pada yaitu tabel 1, ya tabel 1 pertanyaannya bagaimana dan bagaimana kita meresponnya. Nah, jika kalian ditanya atau cara menanyakan nama, what's your name, siapa nama kamu, kalian bisa meresponnya dengan dua cara yaitu My name is, sebutkan namanya, atau I am, kemudian untuk menanyakan kampung halaman, where are you from, dari mana asal kamu, ini artinya keduanya sama ya, dari mana asalnya, where do you come from, dengan where are you from, itu sama artinya. Ya, cuman meresponnya beda, kalau where are you from, I am from jawabnya, sebutkan dari mana kampung halamannya. Kemudian kalau misalnya where do you come from, jawabnya harus menggunakan I come from, titik-titik. Kemudian untuk menanyakan alamat, where do you live, nah I live on jalan apa misalnya, kalau si Andre kan jalan Bengawan, nah seperti itu. Begitu juga menanyakan umur, berapa umur kamu, ya saya, titik-titik, years old, nah bisa 13, 14 atau berapa umurnya. Kemudian tentang hobi, apa hobi kamu, nah jawabnya my hobi is, ya kalau pertanyaannya what do you like doing in your free time, apa yang kamu sukai, apa yang kamu lakukan di waktu senggang, nah sejawabnya I like, titik-titik, ya seperti itu. Kemudian tentang saudara, how many siblings do you have, berapa saudara yang kamu punya, I have, titik-titik. titik-titik siblings, itu jawabnya ya. Kemudian kalau how many brothers and sisters do you have, maka I have titik-titik brother and titik-titik sister, kalau misalnya dua brothers, I have two brothers, kalau dan satu sister, I have two brothers and one sister. Nah, bagaimana kalau anak-anak satu-satunya, nah ini dia, I am an only child, saya anak satu-satunya. Itu cara menjawabnya ya. Nah, sekarang bagian B, praktekkan menggunakan ekspresi pada tabel satu, satu-satunya dengan teman kamu. Tabel ini ya, praktekkan dengan temannya. Nah, what's your name, my name is Andre, nah seperti itu ya. Kemudian bagian C, setelah kamu lancar mempraktekkan tabel ini semuanya, nama, origin, address, age, hobby, siblings, dan segala macamnya, sudah kamu praktekkan pada bagian B ini. Lantas kamu membuat, ya membuat worksheet 18, ya lembar kerja 18, apa perintahnya, pergi, pergilah berkeliling di ruangan, tanyalah minimal lima siswa tentang identitas mereka. Nah, kemudian tulis responnya di worksheet 18 ini. Nah, kalian menanyakannya itu harus menggunakan bahasa Inggris ya. Begitu juga menjawabnya, gue juga harus menggunakan bahasa Inggris. Dan itu berulang-ulang. Kenapa kelima, lima student yang diminta? Karena untuk mengulang-ulang, kamu mengucapkannya yang identitas ini, nama, what's your name? Nah, seperti itu. Kamu berulang, satu student pertama, terus origin, tanyakan semuanya pakai bahasa Inggris, ke student satu, kemudian begitu juga ke student dua, Perulang lagi, namanya, origin, address, age, hobby, siblings, begitu juga seterusnya sampai student lima. Fungsinya untuk memperlancar kamu berbahasa Inggris, ya pengucapannya, how pronouns-nya menjadi lancar. Itulah tugas untuk worksheet 18, lembar kerja 18, ya kamu kerjakan. Dan jangan menggunakan bahasa Indonesia. Biar, kalau kamu ditanya, what's your name? Nah, kamu juga harus menjawabnya dengan bahasa Inggris juga. Sesuai dengan cara menjawab yang di bagian respon ini, ya. Nah, jangan menggunakan bahasa Indonesia. Berlatih, berlatih, berlatih. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan juga jangan lupa klik tombol gabung di channel ini untuk kalian bisa mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa.